Intro Akses jalan menuju jembatan flyover di atas jalur rel kereta api Di desa dalam, kecamatan Beliming, Muara Enim, Sumatera Selatan mengalami longsor Dan nyaris putus amblasnya material jalan diduga karena tanah lembut dikuyur hujan deras akibat intensitas hujan tinggi Separuh lebih badan jalan mengalami longsor sepanjang 40 meter Kondisi ini berdampak terhadap aktivitas warga Sedikitnya 4.702 terancam terisolir aktivitas warga untuk keluar masuk desa terhambat Kerusakan jalan ini langsung mendapat respon dari Pemkap Muara Enim Dengan meninjau langsung ke lokasi bersama dinas terkait PLT Bupati Muara Enim Juarsa Melihat langsung kondisi jalan yang mengalami longsor hingga di batas bibir jembatan Meski masih sedikit badan jalan yang tersisa Masih bisa dilalui namun kondisinya mengancam keselamatan warga bila nekat melewatinya PLT Bupati Juarsa memerintahkan dinas terkait segera secepat mungkin melakukan perbaikan di jalan ini Agar bisa dilewati warga desa untuk beraktifitas lagi Sehingga perekonomian warga kembali lancar Motor bisa lewat sehingga jalan ke dalam bisa dilewati Sehingga masyarakat juga bisa keluar masuk ke desanya Peristiwa kemudian antisipasi karena banyak sekali disitu masyarakat ribuan gitu Pak Ya, sebagaimana kita ketahui semalam Semalam Pak Jaman ya Semalam Pak Jaman ya Semalam Pak Jaman ya Maka pada pemerintah, camat, dan instansi terkait PU, BPPD Terus segera mengambil tindakan minimal membuat jalan sementara berupa jembatan atau apa Sehingga mereka yang masyarakat yang tinggal di dalam bisa keluar masuk Dan minimal itu motor bisa jalan ke dalam Lebih kurang 4.700 kakak Jiwa, jiwa 4.700 jiwa dan terdiri dari 3 desa, 3 kampung 3 dusun Jadi secepatnya harus diselesaikan Dari Kuara Edi, Sumatera Selatan Sipi Hutan Expos.com Posting Terima kasih telah menonton!